Halo kawan elektromuda Hari ini kita akan membahas perbedaan petijau dan biru petijau ini kita harus seles ibrumnya untuk menyesuaikan soket RTL atau LVDS yang akan kita pakai kenapa petijau ini kita sering bahas ya ya karena multi fungsi sekarang kita bandingkan dengan petijau yang biru kedua petijau ini mirip ya tapi jelas ada perbedaan bagi dari itu kita harus bahas buat petijau ini ada pin jumpernya kita hanya pindah-pindah saja jumpernya seperti ini dan seperti ini misal kita pakai yang LVDS kita hanya tinggal pindah saja jumpernya buat petijau ini saya pinjam dari subscribe elektromuda untuk memberitahukan kepada kawan-kawan yang lain bahwa petijau ini lebih simple sekarang kita akan buktikan dengan memasang LCD nya karena kita tidak perlu lagi repot-repot untuk flashnya untuk menyesuaikan LCD yang akan kita pasang untuk pemasangan fleksibel yang ada tembakannya menghadap keatas setelah masuk baru kita jepit dengan cara menekannya lalu kita masukkan jack input 12V nya klik like kalau kawan-kawan suka dengan video ini subscribe dan nyalakan loncengnya klik like kalau kawan-kawan semua mendapatkan manfaatnya agar kawan-kawan semua mendapatkan manfaatnya coba sekarang kita ubah atau pindah jumperan apa yang akan terjadi setelah jumperan kita pindah kita menyala namun tampilan merah kita akan merusak buat walaupun kita pindah jumperan hanya saja kalau tidak sesuai gambar yang tampil tidak sesuai seperti ini tampilan OSD agak kebawah kita coba lagi untuk jari yang pas dengan LCD 7 ini buat yang biru ini ketika dibeli di tampilan buku warna hijau tapi yang datang buat biru malah lebih bagus ya karena mudahnya pindah jumperan seperti ini setelah ini kita akan coba yang 4 hijau karena pot yang hijau kemarin kita pasangkan ke LCD laptop maka firmware yang ada di appremnya adalah firmware untuk LCD laptop apa yang akan terjadi kalau firmware LCD laptop kita pasang ke LCD 7in tablet melihat yang relay worldsерх係ahnya hanya menyala sesaat karena firmware tidak pajak bagaimana kalau kita balik, pasangkan ke plot yang biru lagi dengan memendahkan campuran setelah ini akan saya tunjukkan saya akan dekatkan kamera agar kawan tahu pin yang mana yang sesuai dengan LCD 7in tablet akan saya zoom dulu semoga jelas gambarnya untuk LCD 7in dan campurannya adalah sebelah pinggir pinggir disini kalau kawan punya LCD laptop kawan bisa tanyakan di kolom komentar terima kasih semoga yang kita kerjakan bermanfaat dan selalu sukses sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati